Halo semuanya, selamat datang lagi dengan Yudi, bukan nama asli tapi singkatan dari Yu-Gi-Oh! Duelist Indonesia dan di video kali ini Yudi mau share tentang hasil dari Yu-Gi-Oh! Duelist Indonesia Dueling Weekly Tournament yang ketiga sebenarnya ini udah lama banget diselenggarakannya pas 7 April kemarin tapi baru Yudi sempat share sekarang jadi turnamen ini juga diselenggarakan oleh Aoi jadi thanks banget untuk Aoi yang sudah menjadi petilanggara di turnamen kali ini dan turnamen kali ini juga disponsori oleh Kinyo Pro ini adalah salah satu member juga yang ada di Discord juga di Indonesia jadi thank you banget untuk Kinyo Pro yang sudah menjadi sponsor di turnamen kali ini dan disini ada 32 pemain yang masuk ke, bukan masuk ya, yang mengikuti turnamen ketiga ini, weekly yang ketiga ini dan sekarang itu sebenarnya sudah masuk ke ronde ketiga alias quarterfinal karena sebelumnya memang sengaja menderekamnya jadi disini pertanding yang menderekam itu baru mulai di quarterfinal saja oke kita bakal lihat ya di match ke 25 pertandingan antara Ri vs UX Vib oke inilah pertandingan pertama antara UX Vib vs Ri disini UX Vib itu menggunakan Yubel dan Ri ini menggunakan Pegasus Go disini UX Vib itu mendapatkan giliran pertama dan disini UX Vib itu menggunakan Yubel yang digabungkan dengan Neftis dan disini Ri itu menggunakan Silent Magician yang digabungkan dengan Spellbook oke wow langsung dihancurkan saja Yubel menggunakan Disciple dan disini langsung dipanggil saja Yubel Terror Incarnate dan langsung Envast disini Disciple itu hancur oke disini Magician of Prophecy langsung dipanggil dan search secret oke oke dan disini secret langsung digunakan untuk search organization oke dan lalu disini oh master langsung digunakan untuk meng-copy efek dari secret dan search faith oke oh langsung diperbankan saja untuk panggil Silent Magician dan disini set 3 kartu wow oke disini Disciple langsung search Rebirth of Neftis dan langsung oh ternyata disurutuk saja dan kenakannya dia ternyata jadinya gak jadi hancur ya oke wow langsung faith digunakan untuk membenis si itu ya si siapa namanya incarnate oke dan disini oh langsung dipanggil profesi disitu juga ada Silent Magician level 8 oke apakah disini secret akan langsung digunakan oke langsung digunakan efeknya untuk search spell book of power oke disini sepertinya Re ingin langsung berikan damage yang cukup besar disini spell book of power langsung digunakan dan ditabrak begitu saja dan disini life point dari UX faith masih bertahan masih ada 700 dan Disciple lagi-lagi digunakan untuk menghancurkan Yubel dan disini Yubel efeknya aktif dan special old ternyata langsung dinigate oleh D-Bank tapi di tangan Yubel shift itu masih ada ritual dan langsung aja dipanggil oke kita lihat disini serulian akan dipanggil dan sepertinya efeknya akan digunakan untuk menghancurkan 2 monster milik Re dan langsung berikan 3000 damage dan disini hanya ada 1 kartu di tangan flip oke itu ada Eternity oke Eternity balikin secret ke tangan oke apakah disini oke secret langsung digunakan untuk search magician of prophecy lalu disini profesi dipanggil begitu saja untuk search fate oke langkah yang tidak buruk ya dan disini fate langsung diaktifkan begitu saja untuk membenis serulian langsung ditabrak begitu saja dan disini serulian berarti gak akan evit lagi ya tapi disini ada secret benefit of neftis special summon dan ini kalau ditabrak ini udah jelas ya kemenangan pertama untuk UX Fib oke dan inilah duel kedua-nya disini kedua duelist itu masih menggunakan deck yang sama sepertinya nanti kita lihat saja dan disini oke oke oh lagi-lagi Fib mendapatkan giliran pertama ini mantep banget untuk deck Yubel karena bisa kontrol field duluan oke dan disini oh ada fire king ellen dan juga Yubel langsung aja diaktifkan fire king ellen dan mengacurkan Yubel untuk search Yaksha dan disini efek dari Yubel akan aktif dan special summon terror incarnate dari deck oke dan langsung invest begitu saja oke apakah yang akan pri lakukan oke disini crescent itu tadi diaktifkan dan itu salah satunya ditambahin ke tangannya dantara 3 kartu itu dan invest begitu saja oke disini langsung diserang dengan menggunakan Yaksha tinggal terisa 2200 life point dari Rui oke sepertinya disini Fib juga belum mendapatkan kartu untuk bisa nyerang lagi oke profesi di search menggunakan secret ternyata oleh Rui dan disini langsung saja dipanggil untuk search organization oke dan disitu ada master oke disini sepertinya akan mengcopy efek dari secret lagi untuk search something research terima faith oke dan disini oh langsung diperbankan untuk manggil silent magician dan secretnya cukup besar spell book of faith langsung saja digunakan untuk banish fire king island dan menghancurkan incarnate tapi disini memanggil ultimate nightmare dari deck langsung oke disini set 2 kartu oh ternyata itu adalah eternity digunakan untuk membalikan secret yang terbani secret tangan langsung invest disini oke apakah langsung ditabrak saja spell book organization oh dan langsung di chain oleh faith ternyata ada faith lainnya dan sayang sekali ternyata ada nubel lainnya di tangan dan langsung dipanggil lagi terror incarnate dari deck oh hancur begitu saja silent magician dan walaupun disini silent magician level 8 dipanggil tetap aja yang gak bisa ngelawan si terror incarnate tapi kecuali kalau disini 3 itu berhasil membanish 2 kali lagi atau misal dijadikan face down terus dibanish itu bakal kalah lah si terror incarnate tersebut tapi sebenarnya kalau cuma diilangin doang juga gak terlalu masalah karena disitu si ultimate nightmare juga sudah terbanish kecuali kalau disini faith itu memiliki ultimate nightmare dan disini masih ya disini ada satu lagi ultimate nightmare di decknya faith dan langsung terdraw ternyata oh silent magician di negate ternyata dan langsung hancur begitu saja oke dan langsung bersih-bersih oleh efek dari terror incarnate wah seperti ini bakal kesulitan nyeri karena sepertinya kartunya sudah mulai habis resource nya sudah mulai habis maka disini tetap bisa melakukan perlawanan faith oke disini langsung mau ngapain dia untuk mission of prophecy tadi di search sepertinya menggunakan efek kopian dari secret dan spell look of power oke kita akan lakukan oh tadi set faith sepertinya oke faith langsung digunakan untuk di guenis dan disini ya tentu sekali ya ada ultimate nightmare yang kedua langsung dipanggil begitu saja dan sepertinya disini bener-bener kehabisan resource sama sekali ya oke oh sepertinya disini ingin draw kartu terakhir oh ternyata tidak disini yang di search adalah secret langsung di korbankan saja untuk memanggil oh ini bunuh diri jelas ya serangan terakhir dan inilah kemenangan kedua untuk UX faith oke itulah tadi hasil dari match ke-25 ya disini terlihat bahwa UX faith itu langsung menangkan match kali ini dengan skor 2-0 dan next kita akan melihat di match ke-26 pertandingan antara Wajio Friendly lawan Shiki Kusuma oke ini adalah pertandingan pertama antara Wajio Friendly lawan Shiki Kusuma disini Wajio Friendly itu menggunakan Judai dan disini Shiki Kusuma itu menggunakan Aki Izayoi wow disini sepertinya Friendly itu menggunakan Frightfall dan disini Shiki Kusuma itu menggunakan Laval eh bukan Frightfall ya For Hire astaga oke disini For Hire langsung memanggil 3 monster oke ada Daina disitu oke disini Shiki Kusuma hanya set 3 kartu dan 1 monster saja langsung ditabrak begitu saja oleh Daina disini My For Hire akan langsung oh ternyata di drowning tapi bakal dinigate oleh Wiz sayang sekali oke dan disini Shiki Kusuma masih punya 2 kartu yang diset set 1 kartu lagi dan 1 monster langsung ditabrak saja oleh Wajio Friendly oh langsung dinigate oleh Wiz sayang sekali padahal Dustflame itu bisa mengucurkan 3-3 nya ya dan disini adalah keberangan pertama untuk Wajio Friendly oke Nelah duel keduanya disini kedua pemain masih menggunakan deck yang sama sepertinya ya karena 2 karakernya juga masih sama dan disini Wajio Friendly dapat giliran pertama oke kita lihat apakah yang akan dilakukan oleh Wajio Friendly maka bisa langsung menggun 3 monster lagi ya kita lihat saja oke dan disini set 2 kartu 3 kartu disini ternyata kartunya gak terlalu oke sepertinya oke trap card nya diaktifkan oke disitu buang volcano handmaiden dan juga lake shot lake shot oke disini forest sprite juga ada di graveyard dan langsung digunakan lake shot lady untuk lanjutkan 1 kartu yang dimiliki oleh Wajio Friendly oke kita langsung sinkros saja level berapa tadi ya level 7 ternyata kita lihat apa yang dipanggil dan yang dipanggil adalah level stannan oke dan efeknya digunakan mengirimkan handmaiden dan handmaiden mengirimkan lake shot lady lagi dan dihancurkan 1 kartu terakhir kita berlaku itu saja dan ternyata ini adalah kemenangan pertama untuk Shiki Kusuma oke inilah duel pentuan antara Wajio Freddy dan juga Shiki Kusuma kita lihat siap lagi yang akan mendapatkan giliran pertama dan disini giliran pertama didapatkan oleh Shiki Kusuma oke disini Shiki Kusuma harus bisa memenuhi fieldnya dengan kartu yang oke ya karena wah disini tangan dari Wajio Overhandy juga cukup baik sekali ya oke Rekan memanggil strategis dan strategis memanggil Daina oke langsung kita beragam di sini life point dari Shiki Kusuma masih bersisa tinggal seri 400 dan disini ada Living Possil Iron Maiden dipanggil dan disini akan melakukan Synchro Summon yang dipanggil adalah level 5 kita lihat siapa yang akan dipanggil dan yang dipanggil adalah Synchro level 5 oh level Val Dragon oke dengan attack 2000 dan tidak menyerang ternyata oh ada Dash Flame Blast dan Daina berhasil dihancurkan dan tadi memang gak bisa nyerang juga karena selain Daina itu tidak bisa serang disini Daina dipanggil sekali lagi strategis juga melakukan efeknya untuk balikin satu kartu ke tangan yang dibalikin adalah scout oke langsung ditabrak tapi kena kena dia ternyata sayang sekali oke disini langsung menyerang saja Daina oleh level level dragon oke tapi disini masih ada strategis scout juga dipanggil disini scout digunakan efeknya untuk manggil Daina disini scout efeknya digunakan untuk menghancurkan satu kartu face down dan tabrak begitu saja tabrak lagi dan kebenaran kedua untuk wajio friendly oke pertandingan yang cukup singkat tapi cukup menarik juga karena tiap pemain saling balas-balasan tapi disini sayangnya si Buzma belum bisa lanjut ke babak berikutnya karena kalah oleh wajio friendly dengan skor 2-1 dan next di quarter final di match ke-27 kita akan melihat pertandingan antara Emma Putra versus Alius oke adalah pertandingan pertama antara Alius versus Emma Putra disini Alius menggunakan Mokuba dan disini Emma Putra menggunakan Yubel oke Alius mendapatkan giliran pertama kita lihat oh ternyata disini Alius menggunakan Kwa Kimeru dan disini Emma Putra menggunakan Yubel Neftis oke langsung ditabrak saja oke disini langsung menggunakan Kaiba Kork Biling untuk Search Diamond langsung Diamond menggunakan efeknya untuk Search Urnith dan Cosmic Cyclone langsung menghilangkan background Urnith langsung banggil satu monster dari deck oke tapi ternyata tidak langsung dihabiskan ya dan sepertinya mungkin takut ada Kuriboh atau something gitu ya oke disini Yubel menggunakan skillnya untuk menukar Terror Incarnate dengan Yubel oke mungkin akan langsung dihancurkan kalian lihat di giliran ini oke disitu ada Disiple dan mengacurkan Yubel Search Serulian Sacred of Nectis dan disini langsung Yubel efeknya aktif dan Special Summon Terror Incarnate dari deck ternyata dan langsung invest begitu aja dan menghabiskan semua monster yang ada di field oke disini Diamond Core langsung diaktifkan lagi untuk Search Urnith yang kedua dan disini Urnith langsung Special Summon Wall ternyata oke Maximus langsung dipanggil Terror Incarnate disini efeknya digunakan untuk Special Summon Ultimate Nightmare oke dan disini langsung invest aja ternyata dan ini bisa langsung tabrak sebenarnya dan langsung kena bait aim jadi disini Terror Incarnate akan hancur oke tapi disini Emma Putra itu memiliki ritual dari Neftish tapi langsung didicate oleh Wall apakah punya kartu spell yang lain ternyata tidak langsung set aja dan oh ternyata The Curie Ball belum berhasil tapi langsung habis inilah keberangan pertama untuk Alyus oke inilah duel kedua antara Alyus versus Emma Putra disini keduanya masih menggunakan deck yang tadi ya kita lihat siapa yang dapat belaran pertama dan ternyata yang dapat belaran pertama adalah Emma Putra oke kita lihat apakah disini Emma Putra akan langsung memanggil Eagle Tarot Incarnate di gelaran pertama wow disini tangan dari Alyus sepertinya kurang terlalu oke ya oke disini Yubel sudah di tangan oke dan disitu ada Disciple dihancurkan lagi dan untuk search saya rulian Sacred Phoenix of Neftis oke disini efek dari Yubel aktif dan digunakan efeknya untuk Special Laman Terror Incarnate dari next dan disini langsung N-phase yang artinya Disciple bakal aktif dan next itu bisa search kartu ritual spell dari Neftis oh ternyata yang di search adalah last of Neftis itu ya mungkin sudah ada ritual spell nya oke langsung kena Cosmic Psychon ternyata trap dari Emma Putra dan oh ternyata tidak memanggil apapun juga oke dan disini langsung ada Disciple of Neftis dan kena bait aim yang kena nyancurkan adalah Terror Incarnate oke disini Secret of Neftis itu di search oke dan tadi itu missing the timing ya oh kena bait aim lagi aku seks sekali kena bait aim tapi gak terlalu problem sih karena bisa search kartu spell atau trap dari Neftis di sini diamond core di search Maximus dan disini langsung dari segi damage ini sudah cukup sekali dan inilah kemenangan kedua untuk Aleius oke tadi pertandingannya juga cukup menarik ya walaupun disini emang menggunakan nubel Neftis tapi ternyata koakimeru milik Alius itu lebih ganas yang artinya disini Alius langsung menang dengan skor 2-0 dan langsung lanjut ke bebak semifinal dan next kita bakal melihat pertandingan antara cyborg 009 melawan RCFC Mavis tapi sangat sekali disini RCFC Mavis tidak datang ketika jamnya yang artinya langsung kena diskualifikasi yang artinya disini cyborg 009 langsung lanjut ke bebak semifinal yang nantinya akan melawan Alius dan nanti kita bakal melihatnya disini panel itu bakal ada UX VIP YGO Friendly Alius dan juga cyborg 009 buat yang penasaran pertanyaan seperti apa nanti bakal jadi share ya di video berikutnya buat selulis yang pengen ikutan turnamen jadi sekarang gak tahu apakah sekarang ketika selulis melihat video ini lagi ada turnamen atau enggak tapi selulis bisa lihat aja ke discord video di bawah ini ada beberapa turnamen yang sedang berlangsung atau tidak atau misal sedang dibuka pendaftarannya tinggal dibaca aja dan tapi selulis juga harus melihat disitu yang lagi dibuka apa jadi kadang-kadang yang dibuka itu cuma untuk versi kadang-kadang dibuka untuk dwelling book kadang-kadang juga untuk dwellings jadi harus dibaca juga games nya itu apa jadi jangan sampai salah kirim deck ya jangan lupa subscribe untuk terus melakukan update terkini dari YugaDulis Isha terutama kepada sebuah duis yang senang banget dengan turnamen thanks kepada AW yang sudah menjadi pelenggara thanks juga kepada KinyoPro yang sudah menjadi sponsor di turnamen kali ini sampai sub indo by broth3rmax